Ya kita sampai di part 3 dari referensi makhluk mitologi yang ada di Resident Evil Dan disini untuk yang baru bergabung di part 3 ini Di series ini gue bakal ngebandingin makhluk yang ada di Resident Evil Yang pake nama makhluk-makhluk mitologi dengan versi mitologinya mereka Nah ini part 3 ya dan part 2 nya kemarin itu udah gue up Dan sebenernya itu ada sedikit masalah karena ternyata gak ada notifikasinya di Youtube Gue udah cek kemana-mana karena notifikasinya kurang Jadi kalo misalkan yang belum nonton mungkin gue minta tolong untuk nonton dulu Biar lebih nyambung aja gitu ya untuk bahasannya Dan yang udah nonton mungkin gue juga minta bantuannya untuk share juga sebanyak-banyaknya videonya Biar lebih rame ya karena gak tau kenapa sih itu pas gue ngepost beberapa hari yang lalu Itu gak ada notifnya jadi jadi agak sepi gitu ya Jadi sekali lagi yang belum nonton bisa langsung ditonton dulu aja Dan untuk linknya nanti bisa gue posting di kolom komentar atau di kolom deskripsi Nah jadi ini langsung aja kita masuk ke part 3 kali ini ya Udah ada 6 Jadi disini ada 6 makhluk yang bakal gue bahas memang sedikit lebih Sedikit dari part 1 sama part 2 ya Jadi gak usah lama-lama lagi ini adalah part 3 dari referensi makhluk mitologi yang ada di dunia Resident Evil Untuk makhluk yang pertama kita mulai dari yang kemarin baru aja muncul di Resident Evil Resistance ya Yaitu Yateveo Nah jadi Yateveo itu kalau menurut legenda adalah tanaman pemakan manusia ya Dan legenda Yateveo ini tuh lebih populer di kalangan masyarakat Amerika Selatan dan juga di kalangan Afrika Tapi memang itu lebih populer di Afrika Dan katanya untuk tanaman ini tuh pernah ditemukan di pesisir pantai samudera India Tapi ini masih mitos ya dan belum terbukti kebenarannya Nah disini menurut kebanyakan deskripsi yang beredar Tanaman ini tuh katanya memiliki batang yang pendek serta tebal Dan juga punya sulur yang panjang yang disini dapat digunakan untuk menangkap mangsa-mangsanya Nah bahkan beberapa deskripsi tambahan itu juga menyebutkan bahwa tanaman ini memiliki mata untuk melacak kemana mangsanya pergi Menurut warga lokal Amerika Selatan dan warga lokal Afrika Katanya Yateveo ini tuh adalah pertanda buruk Dan katanya ya pertanda buruk menandakan kalau mereka akan mendapat kesialan Dan juga untuk Yateveo ini tuh katanya bisa tercipta akibat ulah seorang dukun Yang memang menciptakan makhluk ini untuk menyebabkan teror atau menyebabkan ketakutan gitu ya Nah kalau Yateveo di Resident Evil sendiri tuh memang muncul di Resident Evil Resistance Itu sebagai spesial summonnya untuk mastermind Alex Wesker Dan disini berfungsinya itu seperti yang diceritakan pada legend gak kurang lebih mirip ya Dimana disini Yateveo itu dapat ditempatkan hampir di semua tempat Dan disini dapat menggunakan seluruh-seluruhnya untuk menarik survivor Atau menangkap dan juga menelan survivor hidup-hidup Nah seluruhnya ini juga dapat digunakan untuk mencekik survivor Dan disini Yateveo itu juga dapat mengeluarkan cairan yang dapat menghambat pergerakan survivor Atau disini dia juga bisa menggunakan akarnya untuk menyerang survivor dari bawah tanah Nah kalau misalkan kita bandingkan dengan verti mitologinya ya Disini Alex Wesker itu juga bisa dianggap sebagai seorang dukunnya ya Yang bertanggung jawab atas Yateveo ini Karena dia dapat memanggil atau menempatkan tanaman ini Di hampir semua tempat yang ada di area atau di mapnya R.E. Resistance Yang kedua disini ada Telos dari Resident Evil Umbrella Chronicles Nah Telos itu kalau menurut mitologi Yunani adalah sebuah otomat Atau seseorang atau sebuah buatan yang bisa bergerak sendiri gitu ya Jadi Telos itu adalah sebuah otomat yang seluruh badannya itu terbuat dari perunggu Nah disini Telos itu dibuat oleh Zeus untuk dikirimkan ke pulau Krete Untuk melindungi bangsawan wanita bernama Europa Yang dimana Europa ini juga adalah istri dari Zeus Disini katanya dia bertugas untuk melindungi Europa dari serangan bajak laut Dan siapapun yang berusaha untuk mengancam keselamatan si Europa ini Nah disini Telos dikatakan selalu mengelilingi pesisir pantai pulau Krete ini Gue gak tau ya cara nyebutinnya Krete atau Kret atau gimana Jadi disini Telos itu dikatakan selalu mengelilingi pesisir pantai pulau Krete ini Sebanyak tiga kali dalam sehari untuk melakukan patroli dan dalam menjalankan tugasnya Nah disini diceritakan bahwa Telos itu punya satu pembuluh darah Yang ditutupi oleh satu paku yang juga pakunya itu terbuat dari perunggu Nah Telos kemudian berhasil dikalahkan oleh penyikir yang bernama Media Disini Media itu dia menipu dan meracuni si Telos ini untuk melepas paku perunggunya Dan disini akhirnya membuat si Telos itu berdarah gitu ya Nah sementara racun yang dikeluarkan oleh si Media itu membuat Telos menjadi gila Nah kalau di Resident Evil Umbrella Chronicles Telos itu adalah singkatan dari Tyrant Armored Little Organic System Nah Telos ini itu merupakan sebuah Tyrant terakhir yang dibuat oleh Umbrella Dan menjadi Tyrant yang paling muktahir sejauh ini Nah Telos sendiri itu merupakan upaya Umbrella Cabang Amerika dalam menyaingi Project Nemesis Yang dimana Project Nemesis itu adalah buatan Umbrella Eropa ya Nah perbandingannya dengan Nemesis, kalau Nemesis itu kan dikendalikan menggunakan parasit Nah maka solusi yang ditawarkan oleh Umbrella Cabang Amerika adalah Mereka menggunakan sebuah chip yang ditanamkan pada sel otaknya si Telos itu Agar ia dapat dikendalikan secara jarak jauh menggunakan superkomputer yaitu Red Queen Nah selain itu, Telos juga dapat dilengkapi dengan berbagai macam armor, implant penguat kulit dan juga roket launcher Yang dapat melacak posisi target secara otomatis Nah kalau kita bandingin Telos ini dengan Telos Verthy Mythology ya Bisa dibandingin kalau armor yang dipakai sama Telos di Resident Evil Umbrella Chronicles itu Itu sama seperti keseluruhan fisiknya Telos Verthy Mythology Yang dimana dia terbuat dari perunggu ya untuk semua ciri-ciri fisiknya atau secara keseluruhan fisiknya Nah juga disini Telos kan itu berhasil dibunuh sama Chris sama Jill ya Disini cara Jill sama Chris dalam mengalahkan Telos itu juga sedikit mirip dengan bagaimana Telos itu berhasil dikalahkan oleh penyihir media itu Nah disini Chris dan Jill itu berhasil menghancurkan seluruh armor Telos Dan disini menyebabkan si Telos itu mengalami mutasi dan lepas dari kendali superkomputernya Red Queen Disini bisa dianggap untuk mutasi ini juga menyebabkan si Telos itu akhirnya jadi lepas kendali Dan bisa dikatakan dia menjadi gila disitu ya Yang ketiga disini juga muncul di Resident Evil 3 remake kemarin Yaitu Drain Dimos Nah kalau menurut mitologi Yunani lagi ini ya Dimos itu adalah personifikasi dari rasa ketakutan dan rasa teror Dimos itu adalah putra dari Dewa Ares dan juga Dewi Aprodit Dan dia adalah saudara kembar dari Phobos Nah kalau Dimos sendiri itu memang jarang diceritakan dalam mitologi Yunani ya Tapi itu karena dia lebih sering muncul sebagai asistennya ayahnya yaitu Dewa Ares Dalam menyebabkan kekacauan dalam sebuah pasukan tentara atau dalam sebuah keperangan Nah Dimos di Resident Evil 3 itu seperti yang gue bilang muncul di Resident Evil 3 Baik versi original maupun versi remake-nya Nah Drain Dimos kalau di Resident Evil itu namanya ada drain-nya di depannya ya Drain Dimos itu adalah spesies kutu yang terinfeksi oleh T-Virus Karena disini kutunya itu menghisap darah zombie yang juga sudah terinfeksi oleh T-Virus Nah disini meskipun tidak memiliki koneksi yang banyak ya dengan Dimos versi mitologi Disini bisa kita anggap kalau cara Drain Dimos dalam mencari dan menyerah mangsanya itu Bisa dianggap sebagai representasi dari rasa takut atau rasa teror ya Karena disini Drain Dimos itu mereka gak ngincer daging manusia Tapi Drain Dimos itu lebih menyukai cairan cerebrospinal Dimana cairan itu dapat ditemukan di otak manusia Dan disini untuk mendapatkan cairan tersebut Drain Dimos juga akan menggunakan jarum pada bagian tubuhnya Untuk menusuk dan menghisap cairan yang ada di otak tersebut Lu bayangin ada jarum yang nempel ke otak Terus langsung menyerap cairan otak lu gitu kan ya Nah bahkan kalau di versi remake pun Drain Dimos itu sedikit dibikin lebih disturbing ya Karena disini mereka juga bisa nusuk manusia Atau kayak masukin apa ya mungkin jarumnya ke kerongkongannya manusia Untuk menanamkan larva atau untuk ninggalin telur di dalam tubuh manusia Yang keempat disini ada Durga Itu dari Revelations 2 Resident Evil Revelations 2 ya yang nanti bakal kita stream juga Jadi disini sebelum gue bahas soal Durga Mungkin gue bakal mohon maaf Kalau misalkan ada yang sedikit kurang akurat Ya karena Durga itu bisa dibilang bukan mitologis ya Tapi itu lebih ke kepercayaan agama Hindu Jadi mungkin buat yang agama Hindu nih ya Kalau misalkan ada kesalahan dalam gue penyebutan ceritanya Bisa koreksi aja dan gue bakal mohon maaf dari sekarang gitu ya Nah jadi Durga menurut ajalan Hindu adalah bentuk paling populer dari Dewi Parvati Durga itu adalah Dewi Perang dan bentuk warrior atau bentuk kesatrianya Dari Dewi Parvati dan bertanggung jawab untuk melawan kejahatan dan kekuatan jahat Yang mengancam perdamaian Dan disini dia juga bertanggung jawab atas kemakmuran umat manusia Nah disini diceritakan juga bahwa Durga itu diciptakan oleh Brahma, Vishnu dan juga Shiva Untuk membunuh iblis kerbau yang bernama Mahi Sasura Nah Durga itu selalu digambarkan sebagai Dewi yang menaiki seekor singa atau seekor halimau Dan disini katanya dia punya 8 sampai 10 lengan Dan masing-masing dari lengan ini juga membawa senjata yang diberikan oleh para dewa Untuk si Durga ini Nah Durga di Revelations 2 itu adalah pada dasarnya gabungan dari beberapa monster revenant Kalau misalkan kalian ingat di campaign-nya Mary ya di Revelations 2 Itu kan ada monster yang kulitnya itu agak kabu-abuan gitu Nah itu nama monsternya adalah revenant dan Durga itu adalah campuran dari beberapa revenant yang di Yang kayak bersatu langsung gitu ya Dan disini tercipta oleh virus Uroboros Nah gabungan dari beberapa monster revenant ini itu menyebabkannya memiliki tampilan yang cukup berbeda Meskipun disini masih memiliki inti Uroboros yang menjadi kelemahan utama dari si Durga ini Nah gabungan dari beberapa monster revenant ini juga menyebabkan Durga itu memiliki jumlah variasi lengan Yang biasanya ada pada monster revenant Nah lengan-lengan ini akan mengelilingi tubuh Durga dan berfungsi untuk melindungi inti Uroboros yang ada di tengah badannya itu Nah kalau kita bicara dari kesamaannya dengan Durga versi Hindu itu Bisa dikatakan kalau lengan-lengan yang dimiliki oleh Durga ini juga menjadi kesamaan fisik yang juga dimiliki oleh Durga versi Hindu Meskipun kalau di Resident Evil Reveille 2 lengan yang dipakai atau yang dimiliki sama Durga ini bisa dibakar dengan mudah menggunakan Molotov Selanjutnya disini ada Thanatos dari Resident Evil Outbreak Ini lagi-lagi dari mitologi Yunani ya dimana Thanatos itu adalah personifikasi dari kematian Thanatos itu adalah anak dari Dewi Nyx yang sebelumnya kita udah bahas ya Dan juga saudara kembar dari Hypnos lagi-lagi yang udah kita bahas di part 2 kemarin Nah sebagai personifikasi dari kematian Thanatos ini juga dikenal sebagai dewa yang kejam dan sembarangan Tapi juga ada beberapa legenda yang menyebutkan kalau si Thanatos ini itu memiliki sentuhan yang lemah lembut Dan disini dia kalau mencabut nyawa itu selalu dengan cara yang halus dan tidak menggunakan kekerasan Nah ini bisa dibilang sedikit mirip dengan Thanatos Verti mitologi ya Kalau Thanatos yang ada di Resident Evil Outbreak itu diciptakan oleh ilmuwan yang bernama Dr. Greg Muller dari Umbrella Dengan disini tujuannya untuk membuat Teran yang lebih optimal dalam hal membunuh Jadi kalau yang satunya adalah dewa kematian atau personifikasi dari kematian Kalau disini Thanatos yang di Outbreak itu adalah Tyrant yang lebih efektif atau lebih optimal dalam membunuh Nah Tyrant itu diciptakan menggunakan kombat data dari Tyrant T-103 Tapi disini Dr. Mirror itu lebih memilih tampilan fisik berdasarkan model prototipe Tyrant T-002 Yang terakhir disini ada Anubis dari Resident Evil Darkseid Chronicles Ini satu lagi adalah dewa kematian ya tapi kali ini dari mitologi Mesir Nah lebih tepatnya Anubis itu adalah dewa dari mumifikasi, akhirat dan juga pelindung bagi jiwa yang tersesat dan jiwa yang tidak berdaya Disini dipercaya bahwa Anubis itu tercipta akibat meningkatnya aktivitas anjing liar yang sering menggali kuburan baru itu pada periode pra-dinasti Mesir ya Jadi sebelum ada dinasti yang ada di Mesir Nah warga Mesir itu percaya bahwa Anubis itu adalah satu-satunya yang bisa melindungi kuburan-kuburan baru Dari ulah anjing liar yang sering menggali kuburan-kuburan yang sebelumnya itu Nah secara fisik Anubis itu digambarkan sebagai makhluk berbadan manusia dan berkepala anjing Anubis di Resident Evil ya kalau Anubis yang ada di Resident Evil itu adalah eksperimen Umbrella yang dimaksudkan untuk mengganti atau menjadi alternatif dari BOW Hunter Anubis itu terciptanya dari kelolawar yang disini dicampurkan dengan DNA serangga dan dihilangkan sistem pencernaannya itu untuk mengurangi berat badannya secara drastis Nah disini dengan berat badan yang sangat ringan ya dan juga disini Anubis itu punya cakar-cakar yang panjang Anubis itu bakal sering terlihat memanjat dinding atau langit-langit untuk kemudian menyerang korban mereka dari ketinggian Nah disini meskipun berasal dari spesies kelolawar ya justru Anubis itu memiliki ciri-ciri kepala yang mirip dengan anjing ya Dan ini menjadi kesamaan dari segi fisik ya dengan Dewa Anubis dari mitologi Mesir Oke itu semua adalah semua referensi mitologi yang ada di Resident Evil dan ini udah sampe ke part 3 dan berarti ini adalah part terakhir dari seris perbandingan mitologi ini Jadi langsung aja kalian komentar di kolom komentar mendapat kalian tentang semua mitologi yang ada di Resident Evil ini Nah kalau misalkan ada yang kurang mungkin bisa langsung diskusi aja di kolom komentar Nah kemarin di part 2 juga ada yang sempat komen untuk gue masukin ogroman dari Resident Evil 6 ya Nah masalahnya adalah gue gak masukin ogroman itu karena hampir semua BOW yang ada di Resident Evil 6 itu semuanya gak berdasarkan mitologi Tapi cuma nama-namanya aja yang diambil dari bahasa Kroasia Serbian gitu loh Jadi gak ada referensi mitologinya atau gak ada perbandingan dari segi cerita makhluk mitologinya Jadi kalau misalkan kalian cari ogroman ya gak ada makhluk mitologinya gitu loh makanya gak gue masukin di video ini Sementara tujuan gue adalah disini untuk membandingkan monster yang ada di Resident Evil dengan monster atau dengan versi mitologi mereka Entah itu mitologi Yunani, Nordic atau dari manapun itu ya Jadi sekali lagi mohon maaf yang untuk nyaranin ogroman ya gak gue masukin karena bukan termasuk mitologi Tapi cuma dari segi bahasanya aja yaitu Kroasia Serbian Nah sekali lagi langsung aja komentar di kolom komentar dan sekali lagi juga untuk yang belum nonton part 2 Langsung ditonton aja untuk linknya ada di kolom komentar Dan bisa langsung untuk bantu share juga untuk part 3 ini sekalian Oke segini dulu untuk video kali ini kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya Dan juga untuk live Evil Within yang nanti bakal gue lanjut dan nanti kita bakal lanjut juga ke live-nya Revelations 2 Oke gue walaupun killstreak signing off dan thank you Sub indo by broth3rmax